Sindikat penipuan dengan jarang bertas akun media sosial Facebook dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres Kolaka di Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 15 Juli 2024. Korban Oktavianus, warga kejamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, mengalami kerugian hingga 120 juta. Sementara sindikat yang diotaki RA alias BP, warga Keluruhan Sunggal, Kejamatan Medan, Sunggal, Kota Medan, meraup untung hingga 5 miliar rupiah dari sejumlah korbannya. Peristiwa itu bermula saat korban mendapat pesan dari teman Facebooknya bernama Daud Barapadang yang telah diretas para pelaku dan meminta nomor WA korban pada Jumat 21 Juni 2024. Saat itu sindikat itu bermaksud meminjam uang kepada korban Oktavianus, senilai 150 juta untuk keperluan membeli mobil, dan uangnya akan dikembalikan setelah mobil terjual kembali. Korban kemudian mengirim uang senilai 12 juta, 70 juta, 18 juta, hingga 30 juta rupiah di rekening BRI pelaku secara bertahap. Setelah menunggu kabar dari pelaku tidak kunjung datang, korban kemudian mencari informasi. Ternyata akun Facebook rekannya itu diretas sehingga korban melaporkan kasus tersebut ke polisi. Kasat Reskim, Polres Kolaka AKP Abdul Asis Hussein Lobis dalam kasus itu pihaknya menetapkan 5 orang tersangka, masing-masing berinisial RA alias BP sebagai otak pelaku yang saat ini mendekam di rutan kelas 1 Medan, YP alias Y, CET alias Y, H alias O, dan TSP alias T. Saat ini ditahan di rutan Polres Kolaka. Selain menahan, para pelaku polis juga menyita 31 unit telepon seluler lengkap dengan aplikasi mobile banking, 60 buah rekening bank, 1 buah kabel colokan, 15 buah kepala cas, 10 kabel cas tipe C, 5 buah kabel cas biasa, 1 buah buku catatan uang masuk dan keluar, dan 1 buah buku catatan nomor rekening yang akan digunakan. Pada tanggal 21 Juli 2024, korban dihubungi oleh Facebook atas nama Daud Barapadang yang merupakan teman korban dengan meminta nomor WhatsApp. Kemudian korban memberikan nomor WhatsApp, setelah itu pelaku dalam hal ini menggunakan WhatsApp, menghubungi korban melalui WhatsApp dengan mengatakan bahwasannya dia ingin membeli sebuah mobil dengan harga 250 juta. Yang bersangkutan bermaksud untuk meminjam uang dan pelaku tersebut menjanjikan ketika mobil ini nanti dijual, uang tersebut akan dikirim melalui rekeningnya. Akan tetapi, setelah ditunggu beberapa hari, uang tersebut tidak kunjung dikirim ke rekeningnya. Sehingga yang bersangkutan mencari informasi dan mengetahui bahwasannya Facebook daripada temannya Daud Barapadang sudah dilakukan hack. Untuk mengetahui jawabkan perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 28 JO Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 378 KUHP pidana JO Pasal 5556 KUHP pidana dengan ancaman pidana selama 6 tahun dan atau denda, paling banyak Rp1 miliar.